Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di PaddleGapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys hari ini adalah hari Minggu tanggal 25 Juni tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di PaddleGapet Channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dan kalian sampai betul banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, beruang tetap videonya karena sudah terlalu ketuk Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi guys saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 30 menit Dan ya aku sudah lapar banget guys Aku sudah selesai juga memasak makanan yang aku persiapkan dari pagi tadi ya Jadi dari jam 7 pagi hingga selesai jam 10.30 Nah kira-kira kalian penasaran gak makanan apa yang sudah aku selesai masak? Langsung saja kita review ya guys, oke? Tanpa menunggu lama lagi kan ya, aku daper banget Nah di atas meja aku sudah tersedia guys ya Ini masakan aku, super enak, lezat, bergizi ya Dan juga ini luar biasa ya Dengan aku masak penuh cinta, rasa kasih sayang ya Perhatian dan juga semangat yang luar biasa Dan rasanya pun juga dijamin ya Mantap ya Lezat, gurih, nikmat Cita rasanya endul ya Oke langsung saja aku perkenalkan ya guys Ini nasi putihnya sudah masak ya Dan ini panas banget terlihat dari asap-asapnya ya guys Nah untuk nasi putih ini aku menggunakan beras setra pulen ya guys Dan dijamin rasanya tuh pulen banget nasinya ya guys Nah untuk beras mentahnya ini aku beli di Alpamat ya guys Nah 5 kilo itu harganya 67 ribu Weekend promo ya Promo weekend ya Untuk wilayah Jawa Tapi untuk luar pulau Jawa beda harga Oke guys Boleh saja kalian menggunakan beras yang sama dengan aku, oke? Ini porsi aku ya guys Oke Nah ini racinya manunya ini adalah ya Ayam penyet Ayam penyet, sambal ayam penyet ya Dan juga nanti ada sayurnya itu adalah Sayur tahu, pare, tumis tahu, pare, kubis, dan wortel Nah nanti aku review ya Ini untuk sambalnya ya guys ya Ini sambal ya Ini sambal ayam penyet ya guys ya Sambal penyet ya Nih ya Enak banget ya sumpah ya Enak banget sambalnya ya guys ya Ini aku bikin ya dengan harga 5 ribu bisa dapat segini ya guys Percaya apa enggak percaya? Kalau enggak percaya ini aku jelasin Tomatnya saja ya Itu 2 ribu 3 biji 3 butir Aku menggunakan 3 butir ya Terus aku menggunakan cabai Cabai keriting Campur dengan cabai setan Itu 2 ribu saja aku belinya Terus bawah merahnya taruhlah seribu ya Nah jadi 5 ribu kan Nah mentahannya aja ada 5 ribu ya Terus aku goreng semuanya Goreng-goreng-goreng Nah setelah aku goreng ya Aku ulek-ulek ya Dan aku campurkan sedikit garam Sedikit secukupnya Terus juga Micin secukupnya Terus juga Terasi secukupnya Dan juga gula pasir secukupnya Jadi hasilnya seperti ini ya guys Sambal penyet ya Luar biasa enak banget Enak banget dijamin ya guys Sambal goreng ayam penyet ya Enak banget Bikin ketagihan Enak banget Cuma 5 ribu saja bisa kalian makan Ini mungkin Sepuasnya ya Enak Dan ini ya Ada ayam ya Ayam Nih ayam ya guys Ini ayam penyetnya ya guys ya Uh lala Cantik banget loh guys Dapat 4 potong 10 ribu saja Aku beli ayam mantahnya Di dekat kosan aku ya 4 potong Di langganan aku Dimana kosan aku Kosan aku tuh ada di Kawasan Undik Tembalang Semarang, Jawa Tengah Di tempat langgan aku 10 ribu Dapat 4 potong Dada Ini dada ya guys ya Nah setelah itu ya Mentahannya aku bersihkan Dari darah-darahnya tersebut Setelah aku bersihkan Kemudian aku rebus Dengan air mendidih ya Kurang lebih 5-10 menit ya Hingga matang banget ya Di dalam rebusan tersebut Nah setelah aku rebus Kemudian aku kasih adonan Apa Tepung sasa ya Nah setelah Adonannya jadi Langsung aja aku Campur akan Aku campurkan dengan Ayam yang tadi ya Dan aku goreng deh ya Kurang lebih 2 menit aja ya 1 menit terdumat ya Jadi deh ayam Penyetnya seperti ini ya Ayam tepung penyet Enak banget ya Dengan modal 10 ribu Aku bisa dapat 4 potong Dan bisa aku makan Sampai 3 atau 4 kali Dalam 1 hari Enak banget dadanya lagi Aku suka dadanya lagi Enak banget ya Worth it banget lagi aku ya Beda dengan kita beli ya Di luaran ya 1 potong ini Mungkin 15 ribu ya 15 ribu Mungkin kalau kalian beli Di lalapan Atau di restoran Mungkin lebih mahal Daripada yang ini ya 1 potong ini saja Mungkin mahal banget harganya Cuman bedanya Kalian kalau makan di restoran Tinggal duduk manja saja ya Duduk manja-manja Ngobrol ghibah ya Dan lain sebagainya Kalian sudah Bisa makan Tapi kalian Mengeluarkan uang 15 sampai 20 ribu ya Satu porsi Dan itu pun nasinya sedikit banget ya Beda kalau masak sendiri ya guys Meskipun ya Menggunakan keringat ya Lelah ya Waktu yang gak sedikit ya Tapi kita bisa puas Oke 10 ribu tadi ya Bisa makan Sepuas Oke yang terakhir ya guys Ini adalah ya Sayurannya yang paling penting ya guys Ini ya Ini sayurannya ya guys Ini adalah ya Tumis Tahu Pare Kubis Dan wartel Ini modalnya Sumpah 10 ribu saja loh guys Percaya atau gak percaya 10 ribu saja Sumpah Rinciannya Tahunya ya Satu bungkus isi 5 Itu 4 ribu saja Ya Ukuran sedang Potongan sedang Terus Parenya Satu bungkus yang sudah potongan Itu 3 ribu ya Nah yang mentah ya Terus Kubisnya aku beli 2 ribu Dan wartelnya itu Seribu Nah ini ya Hasilnya ya Untuk parenya Supaya kalian tidak terasa pahit Kalian rendam dulu Dengan air garam ya Kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Garamnya Terserah kalian mau banyakin Gak apa-apa ya Biar rasa pahitnya hilang Tapi gak mungkin hilang juga sih ya Tapi seenggaknya Hilang lah ya Nah setelah itu kalian oseng saja ya Semuanya ini ya Campurkan dengan garam Secukupnya ya Kalau pengen nambah garam lagi ya Kalau enggak juga gak apa-apa ya Karena sudah terendam dengan air Pare Tapi kalau kalian masih ragu Tambahkan garam secukupnya Secukupnya Terus tambahkan gula pasir ya Secukupnya Terus juga tambahkan Micin secukupnya Bagi kalian suka micin ya Tambahkan juga Penyeder rasa Royco ya Aduk-aduk ya Dan hasilnya seperti ini Ya Tumis ya Tahu, pare, kubis, dan wartel Harga 10 ribu saja Mantap Bisa makan kalian Sepuasnya ya Untuk satu keluarga juga bisa Untuk sendiri juga bisa ya Untuk bersama teman juga bisa Nah jadi ya Dengan modal ya Totalnya aku tadi ya Ini Sambal penyetannya itu Ya Sambal penyetannya itu Cuma 5 ribu ya Terus juga Ayam penyetnya itu Cuma 10 ribu 15 ribu Tambah ya Sayurannya itu Cuma 10 ribu Jadi totalnya sekitar 25 ribu 25 ribu Kalian bisa makan 4 kali Dalam 1 hari Murah kan Ya Itulah enaknya Kalau kita masak sendiri ya guys Cuma bedanya Kita masak sendiri itu Kita waktu tersita Tapi dengan Kalau kalian masaknya dengan Enjoy Nikmat Kebahagiaan Kesenangan Rasa itu luar biasa Apalagi pada saat kalian lapar Pada sudah lapar banget Kalian pengen makan Makanan itu terasain Enak banget Luar biasa Oke Sekian dari aku ya Untuk apa hari ini Jadi menu ini Aku namakan Nasi Ayam penyet Sambal ayam penyet Terus juga Tumis Tahu Pare Kubis Dan water Mantap Jangan lupa Please subscribe Comment Like And share Terima kasih Wassalamualaikum Wb Bye 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 Terima kasih.